Kita akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon Santri Baru. Apa sih yang diunggulkan di Pondok Pesantren Asidikiah Karawan? Jadi untuk yang diunggulkan di Asidikiah ini sebenarnya mungkin bahasanya ya. Tapi kalau di Asidikiah 3 Karawang ini kita punya tiga program. Yang pertama itu program bahasa, kemudian program tahfidul Quran, dan yang terakhir itu program kitab. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya itu sama-sama diunggulkan. Jadi tergantung si anak itu lebih condongnya kemana atau minatnya kemana dan kemampuannya kemana nanti kita arahkan di sini. Jadi tiga-tiganya, tiga-tiga itu yang kita unggulkan. Jadi nanti ketika ada Santri Baru yang datang itu tergantung minat si anak? Iya, jadi nanti dibagi, tinggal diarahkan. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya itu berapa keseluruhan jumlah Santri Putri di Pondok Pesantren Asidikiah? Untuk jumlah keseluruhan Santri Putri itu ada sekitar 430-an ya. Untuk tingkat MTS itu ada sekitar 300-an. Nah untuk sisanya itu siswa uliah yang termasuk itu SMK dan aliyah. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah kamar dan kapasitas Santri per kamarnya? Kalau untuk jumlah kamar, nah itu kan kita punya tiga gedung ya. Ada gedung Anur, Al-Mahrus, kemudian ada Rusunawa. Nah untuk jumlah kamar keseluruhan itu ada 18 kamar. Yang di mana kapasitas Santri per kamar itu ada 28 Santri. Nah itu beserta pengurus dan wali asuh. Jadi sebagai peganti orang tua di Pondok. Ya selanjutnya, berapa jumlah kelas dan kapasitas Santri per kelasnya? Untuk jumlah kelas dari dua gedung SMK atau MA dan MTS itu setiap gedungnya ada 8 kelas. Nah kalau untuk MTS siswanya itu terdiri dari 35 Santri per kelas. Tapi kalau untuk tingkat uliah itu siswanya satu kelas ada 28 Santri. Selanjutnya, bagaimana sistem makan Santri yang ada di Asidikiyah Tiga Putri? Untuk sistem makan di Pondok Asidikiyah Tiga Putri ini tiga kali sehari ya. Jadi setiap pagi sarapan, itu setelah kegiatan ngaji abah, Santri diwajibkan sarapan. Kemudian ada duhur atau setelah kegiatan KBM sekolah. Makan lagi sore, jadi nanti sebelum maghrib. Biasanya Santri itu ada yang puasa dan jadwal makannya itu tergantung dari anak-anaknya sih sebenarnya. Yang penting ketika maghrib semua sudah kegiatan bareng. Berjamaan, sudah ikut kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Santri Asidikiyah Tiga Putri diperbolehkan untuk mencuci baju sendiri? Kalau di Pondok Asidikiyah Tiga Putri ini tidak boleh mencuci baju sendiri ya. Jadi semuanya wajib dilondri, kecuali pakaian dalam. Jadi biar anak-anak lebih fokus belajar di Pondok. Jadi biar lebih bersih dan enak juga ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ketentuan jumlah uang satu Santri? Kalau ketentuan secara resmi sih tidak ada, karena itu kan tergantung dari wali Santri ya. Untuk memberi jajan uang kepada anaknya, tapi kita punya aturan kalau misalnya Santri itu tidak boleh memegang uang lebih dari Rp20.000 sehari. Jadi minimal Rp20.000 itu Santri megang uang di kamar. Sisanya itu bisa dititipkan ke wali asu atau ditabung di kantor keuangan. Jadi nanti Santri bisa ngambil sesuai kebutuhan atau ada keperluan dan sebagainya yang lebih dari Rp20.000 itu. Jadi bisa langsung ngubungin wali asu atau ke kantor keuangan. Karena dikhawatirkan hilang. Selanjutnya, apakah Santri diperbolehkan keluar area Pondok Santri? Sebenarnya karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi semua Santri itu tidak boleh keluar area Pondok sama sekali. Kalau biasanya, ikut normalnya itu biasa diperbolehkan. Karena kebetulan di depan juga ada alfa, ada jajanan-jajanan yang di luar. Jadi sebenarnya kalau setiap jadwal penjengukan itu boleh keluar. Tapi untuk sekarang, semua diwajibkan fokus di dalam. Selama masa pandemi ini. Selanjutnya, bagaimana jika ada Santri yang sakit? Kalau untuk Santri yang sakit, Alhamdulillah kan karena di Pondok Pesanten Asia Dikia Tiga Putri ini ada UKS. Jadi kalau misalnya ada Santri yang memang perlu istirahat, itu bisa istirahat di UKS. Kalau misalnya ternyata masih belum sembuh, Alhamdulillah juga di sini ada pos kestren. Pos kesehatan pesanten yang di mana ada dokternya. Jadi nanti kalau memang Santri mau berobat, bisa berobat di situ. Yang mengantarnya itu wali asuh per kamarnya. Jadi Alhamdulillah sudah lengkap ya. Alhamdulillah ada pos kestren juga ada. Selanjutnya siapa yang bisa dihubungi ketika wali Santri ingin berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan anaknya di pesantren? Nah, kan di kamar itu kan ada wali asuh ya. Yang tadi saya sampaikan 28 santri per kamar beserta wali asuh. Jadi nanti orang tua itu menghubungi wali asuh. Ataupun wali asuh memberikan informasi mengenai kebutuhan anak yang kurang, anak yang sakit dan sebagainya. Nyambung ke yang sakit tadi, kalau misalnya sakitnya parah, sudah diberobat di sini ternyata nggak bisa. Ternyata nggak sembuh maksudnya. Nah, jadi nanti bisa dihubungin lewat wali asuh untuk dijemput ke rumah. Jadi nggak perlu bingung lagi karena setiap kamar... Ada wali asuhnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktunya santri diperbolehkan pulang ke rumah? Untuk pulang itu, kalau untuk libur resmi itu sekitar per semester. Semester pertama dan semester kedua sekitar sebelum Idul Fitri dan sebelum tahun baru. Jadi, dua kali per pulangan resmi. Nah, kalau untuk pulang biasa misalnya, sakit. Itu yang tadi kalau sudah diikhtiarkan di sini tidak sembuh, ya berarti nanti diizinkan pulang paling lama itu tiga hari. Misalnya sakitnya belum sembuh selama tiga hari, ya nanti bagian wali santri menghubungi wali asuh tadi. Jadi memberi informasi, memberi kabar kalau anaknya masih belum sembuh. Untuk libur kalau misalnya tidak ada kendala kayak sakit. Ini pengen pulang aja atau ada acara itu biasanya santri itu diberi izin, tapi di hari libur kayak Sabtu dan Minggu. Jadi nggak boleh izin di hari-hari biasa, Senin sampai Jumat. Kalau memang tetap maksa, ya itu tadi nanti mungkin berurusan dengan bagian keamanan mungkin terkena denda. Jadi untuk libur resminya itu, dua kali dalam satu tahun, Ramadan dan semester satu. Nah, kalau untuk kayak izin yang tanpa alasan, karena ditakutkan mengganggu kegiatan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan jadwal penjengukan santri? Untuk jadwal penjengukan santri itu satu bulan sekali. Jadi kan ada 18 kamar, nah dari 18 kamar itu dibagi empat. Jadi satu kamar itu kebagian satu kali penjengukan, jadi di rolling gitu dalam satu bulan. Jadi contoh dari minggu pertama, kamar satu sampai kamar enam. Kemudian minggu kedua, kamar tujuh sampai kamar sembilan misalnya. Jadi dan seterusnya sampai satu bulan. Nanti terus seperti itu jadi bergilir. Terus selanjutnya, hal-hal yang dilarang di Pondok Pesantren Asidiki Putri itu, salah satunya? Kalau salah satunya, pasti kalau di sini itu tidak boleh membawa alat elektronik. Kecuali alumni ya, karena kita ini alumni, jadi kita mungkin bawa HP. Nah, kalau untuk anak santri itu tidak diperbolehkan. Apapun itu, mau radio, televisi, mesin cuci, dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, atau pantengin sosial media Pondok Pesantren Asidiki A3 Karawang, hal-hal apa saja nih yang tidak diperbolehkan di sini, atau hal-hal apa saja nih yang diperbolehkan di sini, nanti teman-teman bisa lihat cek postingannya. Ya, dari sekian penjelasan, itu sih yang biasa ditanyakan oleh santri baru, calon santri baru di sini. Terus ada lagi nih teman-teman, jadi kalau misalnya di sini itu kita cuma menyediakan lemari ya, jadi untuk kasur itu kita tidak menyediakan. Jadi nanti calon santri baru itu wajib bawa kasur, ukurannya sekitar 90 kali berapa, pokoknya yang cukup untuk satu orang. Jadi jangan sampai gede-gede banget ya, jadi sekitar untuk memudahkan. Karena kebetulan kan tidurnya juga di lantai gitu kan, tidak ada ranjang. Jadi nanti tiap pagi itu anak-anak pergi di jadwal piket untuk bersihin kasur ya. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman yang mau melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren ya. Mudah-mudahan video virtual PSB dari Pondok Pesantren Asidikia Tiga Putri ini bisa memudahkan teman-teman yang mau melihat-lihat nih gimana sih keadaan Pondok Pesantren Asidikia Tiga Putri ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.